Kecap Majalengka Dengan warna yang menarik Oh iya, meski belum beruntung ikutan piala dunia Produk bola dari Majalengka sudah terkenal reputasinya Bahkan, diakui sifat sebagai bola berkualitas untuk piala dunia Sejujurnya bangga dong Langsung aja kita meragam Indonesia Sahabat, kalau banyak sawah yang habis dipanen pastinya banyak tutur Kau tutur dong Itu loh, sejenis siput yang berwarna kehitaman Rasanya enak dan berprosein tinggi Di Majalengka, tutur termasuk makanan favorit yang bisa diolah menjadi aneka masakan Neng, enggak tututlah alaan Mohon, Bu Siap Nggak susah ternyata cari tututnya Sebentar saja sudah dapat banyak Enaknya kita masak apa nih tututnya? Gimana kalau tutut bungu kuning saja? Sebelum dimasak, kita cuci dulu ya tututnya Pecahkan ujung cengkangnya dengan pisau Agar bumbu lebih mudah menyerap Kita racik bumbunya ya Ulek langkuas Bawang merah Bawang putih Serai Kemiri Kunyit dan jahe sampai halus Tambahkan cabai hijau dan cabai merah Ulek kembali sampai rata Bumbu yang sudah jadi lalu ditumis Sementara tututnya direbus terlebih dahulu dengan diberi garam Angkat dan masak tututnya bersama bumbunya Biarkan beberapa saat sampai matang Sahabat, masakan tutut di berbagai daerah hampir sama Namun di Majalengka agak beda Tutut disajikan kering meski dimasak dengan bumbu basah Cobain eh Aduh enaknya Jangan dihabisin dong Gue jual lah Sahabat, olahan tutut adalah kudapan yang biasa dijajakan malam hari di Majalengka Soalnya ampuh banget untuk menghangatkan tubuh Mampir aja ke daerah Mombu di sekitar alun-alun kota Sore yang jual tututnya juga sudah ada kok Bisa dibawa pulang atau dimakan langsung di lokasi Enak Oh iya Cangkang tututnya jangan dibuang ya Karena oleh anak-anak buda kreatif Majalengka Cangkang tutut bisa dibuat kerajinan nan unik Untuk penghias dinding rumah Tak berubah dari dulu Demi menjaga cita rasa dan kualitasnya Kecap legendaris deh pokoknya Bahan utama membuat kecap adalah kecap kedela hitam Yang dibuatkan langsung dari berebat Dilebus, kedela hitam dicuci terlebih dahulu Pilih kedela hitam yang benar-benar berkualitan Barangannya baru kedelainya direbus Perhebusan kedela hitam dilakukan malam hari selama 8 jam Agar hasil kecapnya semakin mantap Pengemasan kecap dilakukan secara manual Diisi satu persatu Kecap Majalengka termasuk kecap lokal Dengan produksi terbatas Soalnya proses produksinya Membutuhkan waktu lama Dan masih tradisional Kecap Majalengka Ada tiga rasa Asin, sedang, dan manis Daya tahannya bisa sampai 2 tahunan Meski tanpa pengawet kimia Harganya pun bersahabat Antara 8.000 sampai 10.000 rupiah saja per botolnya Bisa juga dong botolnya oleh Oh iya sahabat Jika mampir untuk membeli kecap Jangan lupa hampat kecap ya ya Pergi loh harganya 10.000 rupiah saja Terus dimasak deh Ingatnya Masak apa nih yang manis-manis Gimana kalau kita buat kecap khas Majalengka aja Plus hampas kecapnya Baiklah Pasnya Kecap kita bikin ayam kecap Kalau ini disimpan aja dulu disana ya Oh gitu Biar disiapin Berarti sekarang masak ayam kecap ya Untuk membuat ayam kecap Paling enak menggunakan kecap manis sedang Kita hidangkan dulu bau amis ayamnya dengan air perasan jeruk nipis dan garam Biarkan beberapa saat agar meresap Lanjut Kiris-iris bumbunya ya Ada bawang putih Jahe Bawang bumbay Tomat Dan daun bawah Panaskan minyak goreng Goreng daging ayamnya hingga matang Kemudian panaskan margarin untuk menumis bumbunya Wah 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 Harumnya sungguh menggoda Masukkan ayam yang sudah digoreng Tuangkan kecapnya Beri garam dan air secukupnya saja Terakhir Tambahkan daun bawangnya Mantap Berikutnya kita masak hampas kecapnya Gampang kok Untuk membuat olahan dari hampas kecap Kita iris-iris dulu daun bawang Bawang merah Cabai hijau dan tomatnya Lalu tumis Jika sudah layu Masukkan hampas kecapnya Biarkan sebentar Aduh Kurang manis ini Wah Mantap ini Kecap membuat rasa masakan semakin kuat Enak dan gurih Tumis hampas kecapnya juga oke banget Mirip poncom Tapi agak asin Ayo Siapa mau coba Sobat Sobat Lain kecap Majalengka juga terkenal dengan gula cakarnya Cakar Aduh Jadi takut deh Tenang Cuma namanya aja kok Karena tampilan gula cakar yang berbeda dengan gula pada umumnya Jika sahabat ingin membeli gula cakar Datang aja ke pasar Cigasong Atau langsung ke tempat produksinya Di pasar Cigasong Gula cakar dijual bersama dengan tahu dan tempe Sehingga banyak yang merah Gula cakar adalah camilan yang bisa langsung dimakan Nah untuk satu buah gula cakar dihargai 400 rupiah saja Masyarakat Majalengka menggunakan gula cakar sebagai pengganti gula pasir Untuk minum teh atau kopi Tapi yang paling mantap sih Kombinasi cakar dengan kelapa muda Dasyat pokoknya Dimakan langsung kayak permen juga boleh kok Suka-suka deh Biar tambah pengetahuan Kita lihat proses pembuatan gula cakar yuk Siapkan wadahnya dulu ya Beri sedikit air Masukkan deh gula pasirnya Aduk-aduk sampai gula mencair Jangan lupa beri puarna makanan ya Tunggu deh sekitar 30 sampai 45 menit Gula cakar yang berkualitas Gula cakar yang berkualitas dihasilkan dari gula pasir terbaik yang mengkristal sempurna dan bersih Nah jika kualitas gulanya sudah bagus Nggak perlu pakai soda kue Karena saat dimasak gula akan mengembang dengan sendirinya Sahabat warna gula cakar yang merah menggoda membuatnya banyak yang suka Yang putih juga ada Tapi dibuat hanya dengan pesanan khusus saja Jika gula sudah mengembang harus segera dituang pada wadah Karena akan mengeras dengan cepat Tunggu beberapa saat ya Masih panas tuh Jadi agak sulit dipotong-potongnya Sepertinya sudah dingin nih sahabat Potong ya Pindahkan ke meja Potong kembali menjadi ukuran yang lebih kecil Sahabat Penamaan gula cakar diambil dari pisau yang digunakan untuk memotongnya Soalnya mirip banget sama cakar Kalau pakai pisau biasa sih Nggak bakal bisa tuh Coba Kalau bisa Coba pakai ini Ini gimana pakai? Biasanya kalau tarik aja Jangan diteken Langsung ngepotong Langsung bisa Nih mau coba nih Oh iya Sama seperti kecap Gula cakar juga Sangat kaitannya dengan sejarah warga Tionghoa di Majelangka Tentang tarik-tarik Panas tuh Tahun 19-20-an deh Asal mulanya gula cakar tuh Orang Tionghoa yang pertama kali menemukannya Penemuan bikin gula cakar Orang Tionghoa meninggal Kakek saya kerja disana Diterusin nama rata saya Wih sudah dipotong ini Iya mau dirasain boleh Lumayan banget nih gula cakarnya Warnanya bikin gemet Icip-icip boleh dong Gula cakar dibuat minuman sih sudah biasa Kali ini kita buat bulu aja ya Biar beda Bahan-bahan dan proses membuatnya sih sama aja kayak bulu biasa Yang beda ada tambahan gula cakarnya sebagai pengganti gula pasir Kita parut gula cakarnya dulu sampai halus Campurkan hasilnya dengan telur Aduk sampai mengembang Tambahkan tepung terigu dan susu bubuk Terakhir Campur dengan margarin cair Aduk hingga menjadi adonan Tuang deh ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin Panggang sampai matang Kalau udah matang tinggal beri toppingnya Olesi bolu dengan margarin Beri taburan gula cakar parut Jadi deh bolu gucarnya Siapa mau? Jangan berebutan ya Semua kebahagiaan kok Enak Sub indo by broth3rmax